Hai viewers, apa kabar kalian? Kalian sudah ditemenin sama aku lagi di Rosas Drama Corner Dan aku bakalan nge-review kali ini aku pilih 5 judul drakor yang bercerita tentang kayak thriller ataupun detektif-detektifan gitu Pokoknya yang apa ya, kalau gitu yang menegangkan gitu deh Ada polisi, di sebelah aku ada bintang koreanya Annyong, Hansamida Hansamida itu apa? Hansamida Enggak, senapasih Aduh, ini aku datang ke situ, dandangnya pol-polan gak udah dari rumah Karena aku tuh ideanti kalau korea kan fashion kan Rambut udah, udah ke Azuma kan rambut ini tuh Harus ke atas-atas gitu loh Kacamata oke Kacamata oke Kacamata oke Ini tuh kayak kalau misalnya kita mau cek mata gitu ya Yang A kecil, A besar Salah Bu Ini passion, Shay Passion tuh pake M bukan pake P Ya, passion Ini statement loh Bu Oh ini statement ya Konsepnya ini jaring-jaring gitu Jadi kalau kita nanti Kau beli gorengan Bu Nanti bisa Ih, ada saringan Bener Jadi kita kayak Kalo liat apa Bener Kotak-kotak gitu Iya kan Bagus, ini kayak buat intik-intik bersahaja bisa Oh bisa Aku ada detektif kan dulu Oh detektif apa? Iya, detektif kalau ada orang-orang aroma memperselingkuhan Aku harus dibuka sama ibu-ibu yang suami yang selingkuh gitu Kayak di Korea-Korea gitu kan Mereka nanya sama agent ya Oh, Nges, jadi orang kalo misalnya ada yang curhat gitu Nges, yang bantuin Iya, Nges, tolong dong cekin suami gue ada dimana gitu kan Korea kan ada yang begitu juga Jadi kacamata pake ini Bu Jadi kayak orang bisa aja lagi tidur Pada ini matanya melotot bisa Oh bener-bener Jadi kayak pura-puranya Nges bisa nyamar ya Ya kan, ini kan tidur kan kayak tidur gitu Padahal liatin Hmm, gitu 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 Oke, Jack Karena Nges juga dulunya detektif Kita cerita-ceritanya ini tentang perdetektifan Ay, serius Perselingkuhan Terus apalagi pembunuhan Kok serem banget sih itu cerita apa sih? Kayaknya lengkap penderitaan gitu ya Iya dong, dari semuanya pastinya ada di view Nah, yang pertama dulu ya Ini judulnya Good Detektif Nah, yang pertama ini judulnya Good Detektif Good Detektif Ini baru, baru 2020 Cel Tapi barusan, itu aku udah denger nih gosipnya dari orang-orang bahwa Ini tuh bener-bener kayak detektif yang gokil sih menurutnya Gokilnya kenapa? Karena bagus banget Filmnya Dia tuh memecahkan masalah itu Cepet banget loh katanya Iya, jadi nih ceritanya gini Ceritanya langsung ya Ya Sebelum kita nonton trillernya The Good Detektif ini tuh menceritakan tentang seorang detektif namanya Kang Do Chang Kang Do Chang ini diperankan oleh Son Hyun Jo Nah, dia tuh kelahiran Incheon Dia sudah memiliki pengalaman kerja yang lama banget Belasan tahun sebagai detektif Nah Terus Dia itu Sebetulnya gimana ya Dia tuh Ini banget juga enggak Berpengalaman Berpengalaman Modal nekat ya Bener Berpengalaman Tapi dia tuh sebetulnya enggak pintar-pintar banget sebetulnya Tapi yang begitu Bu Rata-rata orang yang begitu yang berhasil Karena dia berdedikasi kali ya Bener Terus ini aku udah nonton nih sampe selesai Jadi ceritanya serunya itu karena Dia tuh punya Dia enggak pintar-pintar banget Tapi dia punya perasaan yang baik gitu Terhadap orang Terhadap orang Orang membantunya banyak ya Bener banget Jadi ada satu korban Apa ya Kayak gini nih Zaman dulu tuh ada seseorang Bapak-bapak Dia dituduh membunuh Nah dia tuh bapak-bapak itu punya anak Gitu Punya anak 5 tahun atau berapa tahun kemudian Terus anaknya udah membesarkan Nah si bapak-bapak ini akan dijatuhi hukuman mati Terus si detektif ini yang bantuin? Detektif ini tuh baru ngerasa kalau Waduh ternyata dulu tuh gue tuh Melewatkan sesuatu Sehingga Harusnya Bukan dia loh Harusnya orang lain Harusnya orang lain pelakunya Oh jadi merasa kayak terduga lah hatinya Bener-bener Akhirnya Si Apa namanya Si Yang Lagi di penjara ini Yang Yang dulu dituduh Itu harus menjalani hukuman mati Aduh Kasian ya Sebelum Dia dihukum mati Si detektif ini Ketemu dulu sama dia Minta maaf Terus Si bapaknya ini nitipin Anaknya tau menjagain anak saya Aduh Sedih banget Aduh guys aku cry Cry Nangis 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 sih Aku juga nangis Bener Ternyata guys Jadi orang yang hebat itu Ternyata bukan cuman karena Tekniknya jago Bener Tapi emang hatinya juga baik Bener Nah ini ada di Good Detektif Aduh harus nonton tuh ya Harus nonton Keren Ada cuplikannya ga sih Bu Ada ada kita lihat ya Kalau Korea itu kayak bagus ya Kalau Iya Trenan itu juga bagus Tuh Dan kissy kissy itu kayak bikin orang penasaran Iya Kissy kissy kayak ujian Kayak ujian ga Ketika kau berpikir semua berakhir Oh, di detektifnya? Iya, ini dia di detektif. Kasian. Dia pilot ya, Bu? Dia di detektif, bukan pilot. Itu baju polisi, ya? Makanya di pom pesawat ya? Bukan. Nah, ini anaknya yang itu? Bukan. Ini beda lagi. Ini kasus yang lain. Itu anaknya yang anak kewah itu. Oh, anak yang bapaknya dulu aku mati. Betul. Cantik ya. Sedih banget. Keren. Bagus, bagus banget, bagus banget. Nah, sekarang yang nextnya ya. Ini juga seru banget. Ini salah satu favorit aku juga. Aku juga tempat nonton ini. Flower of Cable 2020. Ini harus cepat-cepat. Ini yang main yang salah satunya. Scarlett. Yang pangerang ini kan? Oh, nonton juga. Nonton dong? Sekarang kita tuh pencinta-pencinta Korea. Kalau habis capek kerja, kita buka view lantung. Nonton Korea di situ kan? Banyak banget film-filmnya Juno. Banyak juga. Ada Thailand-nya juga ada. Film Thailand-nya. Indonesia juga ada kan? Banyak-banyak. Bagus-bagus loh. Jadi kalau Flower of Evil ini, kayaknya aku pernah bahas ya waktu itu. Tapi kita bahas lagi, karena masih banyak banget orang yang akhirnya penasaran sama Flower of Evil. Ceritanya di sini tuh ada Cha Ji Won. Namanya Cha Ji Won. Diperankan oleh Moon Che Won. Dia tuh seorang detektif cewek cantik ya. Dia nikah sama seorang cowok namanya Bek He Song. Yang diperankan oleh Yi Jun Gi. Nah terus mereka punya seorang putri. Nah si suami ini kayaknya suami idaman banget ya. Bener. Suami idaman banget. Sampai akhirnya ternyata suami idaman ini punya masa lalu yang kelam. Dia itu dibilang orang tuh pembunuh psikopat lah kayak gitu. Bener, soalnya kan ada gosip-gosip bahwa kalau laki itu kayak tukang mukulin gitu ya kan. Jahat, kasar. Dia ngebunuh, kasar. Ternyata? Iya kita lihat aja. Ini soalnya episode demi episode tuh kayaknya bikin deg-degan banget gitu. Kenapa sih ke Korea tuh selalu begitu ya? Tapi kalau liat trailer untuk coming soon besok episode-nya Aduh, nggak bisa tidur. Jujur. Jujur. Jujur kayak aduh, cepetan dong hari Senin. Cepetan dong hari Stasa. Kayak nunggu-nungguin itu bener-bener parah kalau itu. Guys, jujur juara. Ayo ada cuplikannya dulu. Tunggu dulu. Sebelum bilangin cuplikannya ya. Aku cuma pengen kayak, lu kebayang nggak sih? Suami istri, si istrinya ini mencurigai suaminya sebagai pembunuh. Nah, si suaminya kabur-kaburan dari istrinya. Karena si istrinya ini ditestif. Bayangin di rumah tuh curigaan kayak gitu tuh perasaan. Gila, Shay. Itu kayak aduh domba, aduh domba kayak gitu ya. Tapi kalau begitu resah banget sih hidupnya jujur ya. Resah banget. Kita lihat ya. Ada cuplikannya? Udah gue siapin. Coba. Cus. Rame loh flower of evil ini. Flower of evil. Flower of evil. Tuh kenapa sih koreanya selalu kayak good mood gitu ya. Dia konsertnya main film soalnya ya luka aja tubuhnya ya. Dulu Scarlett ini. Luka gini. Tuh. Tuh. Cantik loh Shay. Cantik banget. Tuh. Lucu banget keluarganya. Bagus banget pengambilan gambarnya. Au, au, au. Kok retak dia? AY! Tuh. Bayang nggak lu nikah sama orang tiba-tiba. Ketika udah punya anak. Dia curiga. Eh, jadikan sih itu terdunung gitu. Gue udah nonton pasal-sa belum? Udah. Ternyata? Ya harus nonton pasal. Masa tau. Ya spoiler dan judulnya. Tapi ini banyak yang bilang loh. Artinya bahwa flower of evil ini bagus banget loh. Bagus banget. Sampai banyak yang mau streaming gitu. Seri gila. Zeru. Tapi sih juara banget sih. Juara, 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 juara. Sekarang kita, gue mau ngajakin lo nonton. Kalau yang ini tuh apa ya. Kayak fiction gitu. Karena ini ada kayak time travelnya gitu. Maksudnya? Kayak bisa ke zaman dulu lagi. Oh, flashback gitu ya. Bukan flashback. Tapi dia time travel. Jadi dia punya mesin waktu. Yang bisa bawa dia ke tahun-tahun sebelumnya atau tahun depannya. Oke 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 oke. Kalau ini judulnya Alice. Ceritanya nih, ini juga detektif. Wah hari ini kita ceritanya detektif aja. Ya aku juga penasaran loh. Ini gue pilihin buat kalian semua yang suka thriller, detektif, polisi gitu-gitu. Seru ya kan. Jangan ada percintaan terus. Tapi kalau di Korea, meskipun thriller atau apapun juga pasti ada aja percintaannya. Ya bener ya. Nah kalau yang sekarang ini, Alice ini tuh ceritanya gini. Ada seorang detektif nih, karakternya itu dia kayak nggak punya perasaan gitu. Nggak ekspresif sama sekali. Dia tuh namanya detektifnya. Mungkin abis botok kali. Ya. Lalu gitu ya. Pak Jin Gyom. Nah Pak Jin Gyom ini diperankan oleh Joo Won. Satu ketika dia itu apa ya, dia menemukan suatu kasus yang berhubungan dengan time traveler gitu. Nah time traveler ini mereka tuh yang selalu menjelajah waktu melalui sebuah ruang yang disebut Alice gitu. Nah jadi bahayanya itu gimana ya. Di sini tuh kejadiannya tuh ada kayak pembunuhan di masa lalu. Nah si orang ini tuh pengen tau siapa sih yang ngebunuh ibu gue gitu. Oh jadi dia nyebrang ke masa itu. Iya karena jadi ada si cowok ini tuh ibunya tuh dibunuh. Dibunuh di masa lalu. Suatu ketika dia ketemu lagi sama cewek yang mukanya tuh. Mirip. Mirip banget sama ibunya. Mirip banget. Plak ketip plak. Alemong. Sarp gak tuh? Kalau di sini. Bet. Hantu. Hantu. Gitu kan. Nah di sini tuh dia tuh ketemu sama cewek ini. Cewek ini tapi namanya tuh Yun Tae Yi. Dia itu adalah ilmuwan fisika yang genius. Dan dia yang memegang kunci segala aktivitas yang berkaitan dengan time travel ini. Gitu. Itu tuh agak suka bikin gedegan loh film-film kayak mungkin perbedaan waktu. Iya kan. Jadi kayak ketemu sama orang. Terus ini kan ibu gue gitu. Iya bener. Terus akhirnya mereka beneran ketemu. Terus dia jadi kayak kamu ibu saya ya. Kamu ibu saya ya gitu. Bukan. Saya bukan ibu kamu. Tapi waktu pas dulu pas ibunya meninggal. Itu dia bilang kalau kamu ketemu sama orang yang mirip aku di masa depan gitu. Kamu jangan datangi dia ya gitu. Kenapa alatannya? Nah itu dia. Rahasia. Rahasianya itu ada di Alice ini. Kita lihat ya. Dia bagus banget kalau main film loh perempuan ini. Bagus. 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 Cantik loh dia. Cantik banget. Tuh ada penggunaan. Ayo ayo. Final sih. Tidak. 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 Aduh mau nonton! Bagaimana? Pekomendasi aku? Aduh mau dong. Gila sih itu barusan pemainnya cakep-cakep loh bu. Setelah aku tuh suka sekarang Korea tuh kayak setting tempatnya. Terus kayak rumah-rumahnya. Pemainnya tuh bagus-bagus kayak baju-baju. Aku pengen cap ke sana ya sih. Aduh eh dong koreanya buka dong ah. Pengen jangan-jangan di Myongdong deh, ah ini gimana sih. Terus ketemu Opa-Opa gitu kan, eh langsung sapi Opa. Dipikir kayaknya semuanya tuh pemain drakor ya. Asli, aku pernah makan Korea gitu loh. Aku tuh penasaran banget kenapa orang Korea itu tinggi-tinggi, putih-putih, gede-gede gitu. Pas sampai ke sana, ini artis bukan sih? Ini artis bukan sih? Cakep semua ya? Cakep semua bingung. Eh, video clip gue pemen ke pemain modelnya cakep banget kan? Bagus, Kidogun. Temen aku juga baru bikin video clip tadi, sama Kisanak. Soalnya udah legenda Bu, cerita legenda. Jadi sama Kisanak Shay. Tapi bener loh, Korea itu juara sih kayak negara yang dirindukan salah satunya sih. Aku juga pengen cepet-cepet ke sana. Semoga cepet dibuka. Buka pandemi ini. Cepat terakhir. Gimana kalau kita semua yang tim ini, kita jalan-jalan ke Korea? Nah, aku mau belajar masker, Shay. Sama Lip-�in. Ternyata jauh-jauh korea pake Lip-Tin juga liputi dia biar. Mereka memang pake. Kalau LAURA kosmetic itu budaya. Bener... Kalau kita pake Lip Apa ya? Handphone. Bukan handphone atau handi tolaki sih. Waki tolaki. Waki tolaki. Diam mendul banget ya? Diam mendul banget. Waki tolaki ini bisa menyambungkan ke tahun lampau. Ini juga ceritanya nih ya. Kalau disini ceritanya di kepolisian juga. Nah ada seorang Ledman kepolisian. Dia tuh ahli di bidang criminal profiler. Nah terus udah gitu dia itu apa ya? Dia tuh sebetulnya meskipun dia polisi dia tuh gak percaya sama kepolisian gitu. Karena dia tuh dulu pernah punya tau mak jaman kecilnya. Namanya dia itu namanya Yeonjung. Dia tuh korban penculikan dan ditemukan tewas pada waktu itu. Nah waktu kecil si polisi ini Ledman ini dia itu ngeliat Yeonjungnya itu dijemput oleh seorang wanita. dan dia tuh kayak mikir kayak kayaknya ibu-ibu itu deh yang ngulik gitu dan ngebunuh temennya. Tapi kata polisinya penculiknya itu cowok gitu. Bingung ya? Bingung. Nah jadinya kan yaudahlah dia kan masih kecil ya. Tapi akhirnya dia jadi kayak gak terlalu percaya sama polisi. Nah pada suatu ketika dia itu mendapatkan suara dari walkie-talkie gitu. Kayak ada yang ngomong. Kayak bisikin lagi gitu ya? Ngomong, ngomong tes-tes bla 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 gitu kayak ngajak ngomong. Gak serem gak, babe? Serem gak tuh? Pas di iniin. Kamu dari kepolisian mana? Dari kepolisian apa? gitu. Tapi ternyata pas dicek gak ada orangnya itu. Terusnya mengharap mana? Ternyata walkie-talkie inilah yang menghubungkan ke zaman dulu. Jadi... Oh zaman-zaman saat si anak diculik sama perempuan itu? Kayak ini zaman-zaman dulu itu. Ah? Ketahun-tahun yang itu. Bisa ya? Jadi bisa cek-cek gitu. Nah jadinya kerjasamalah antara detektif masa sekarang sama detektif yang tegang walkie-talkie di zaman dulu itu. Yang entah lah siapa. Konsepnya bekerjasama dengan hantu, Shay. Itu gak hantu, Jess. Itu kan zaman dulu, Bu. Tapi kan jadi gini ceritanya. Jadi zaman sekarang sama jalan dulu itu menurut kepercayaan itu jalannya tuh barengan. Jadi gini loh jalannya nih. Jadi dari zaman sekarang tuh bisa... Jalannya barengan dikantol gitu, pengacaran, menebih ibu. Bukan ngeranginnya ya? Bukan! Aduh! Iya, iya. Jadi namanya tuh paralel. Jadi timenya tuh paralel. Yang kejadian sekarang sama kejadian yang lalu itu. Beriringan. Beriringan gitu. Oke, 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 oke. Bener-bener. Kayak gitu. Jadi bisa dia tuh bisa ngecek gitu zaman dulu. Lagian kan namanya juga zaman lampau ya. Jadi kejadiannya udah duluan mereka yang tahu gitu. Tapi kalau seandainya wakil-wakilnya abis baterai gimana bu? Nah iya bener juga. Lupa deh itu. Seeker sekali, cer bisa. Oh iya bener-bener. Iya kan? Nah jadi disini tuh serunya lagi karena banyak banget kasus penculikan di tahun 97. yang emang diambil dari kejadian nyata. Lagi marah banget ya? Waktu 97 tuh gak marah. Relat gitu ya? Bener-bener diadaptasi sih. Kejadian-kejadian yang terjadi di Korea tahun 97. Terus ada juga disitu tuh mengangkat kasus pembunuhan berantai paling menggegerkan di Korea Selatan. Namanya Hwasong Serial Murder. Oh di Korea ada juga ya? Banyak lah ya di seluruh dunia juga ada Cez. Ini seram ya ya Allah. Seram. Nah dia tuh disitu kayaknya pelakunya itu dulu tuh cewek-cewek tuh dibunuh-bunuhin sama di perkosa. Serem banget. Duh. Mau lihat gak? Trailernya dong. Trailernya. Tuh. Kalau ini udah cukup lama Cez. Ini bagus ya. Terus ada yang berjalan. Tuh. Terus banget aku suka. Kenapa ya kalau Korea tuh bisa juga menegangkan loh. Kaya persisnya tuh kayak orang itu tuh gak mau menegangkan gitu loh. Oke. Dan akhirnya keluar Korea. Masa lalu bisa dirudah. Oh. Terus kan? Korea I like. drakor i like contohnya di view jangan lupa karena view tuh komplit kayaknya view tuh lengkap ya dari yang lama sampe yang baru-baru ada semuanya, terus ada juga variati show juga ada nah sekarang ada lagi satu lagi tunnel tunnel ini 2017 nih agak mirip sama signal tadi, kalo tadi kan woki-woki kalo ini tuh terowongan jadi bisa masuk ke terowongan pas keluarnya itu tahunnya beda tapi korea tuh selalu begitu ya kayak imajinasi tuh ada out of the boxnya loh guys bener banget, kadang-kadang pemerintah utamanya walkie-talkie sekang terowongan jadi terowongan dibayar gak ya? bener, itu sebenernya berapa terowongan sama walkie-talkie ada kontraknya gak sih di setiap pekerjaan, di MOU nya bayaran walkie-talkie bayaran terowongan gitu ya kan karena mereka berperan ya kan perannya dia bagus loh kalo gak ada terowongan gak akan jadi film loh bener nah kalo ini ceritanya nih ya nah kalo ini tuh ceritanya itu dimulai tahun berapa dia ya? 2017 kayaknya ya atau tahun, oh enggak dia di tahun lampau dulu tahun 86 nah jadi ada seorang detektif nah namanya itu Park Dyeongho diperankan oleh Choi Jin Hyuk dia itu pengen banget menangkap pembunuh berantai yang kejadiannya tahun 86 terus tiba-tiba nih dia itu masuk ke sebuah terowongan pas keluar di 2017 ya bingung ke jaman modern kayak loh kok jadi begini ini dimana gitu bingung banget nah terus dia mau balik lagi ke terowongan itu kan balik lagi ke masa lalu tapi gak bisa terus akhirnya dia sadar kayak oh ini nih harusnya akhirnya gue menyelesaikan masalah yang ada di 86 ini karena kayaknya pelaku pembunuhan berantai itu dia itu tetep hidup sampai tahun 2017 gitu panjang umur konsepnya ya? iyaaah oh bener-bener udah pembunuh berantai panjang umur tapi mereka itu selalu begitu ya aku suka sih mereka teka-tekinya kayak bikin itu gak bisa tidur loh kita lihat ya lihat coba tunnel oh tunnel iya artinya terowongan tenang ke ini trailernya bahasa inggris tapi kalau di view semuanya ada kadang-kadang kita kan kalau nonton ngerti bahasa inggris gak fokus tuh udah gitu terjadi tektif harus ngertiin bahasa ini ini pendek sih ya ini nya ya tapi aku jamin seru banget bagus aku mau nonton jadi list aku nanti apa aja review ntar tenang aja ntar gue kirim deh didul-didul oke kalau enggak lihat di instagram aku pasti aku tulis bener 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 nah buat kalian semua jangan lupa untuk nonton tadi 5 drakor yang udah aku keren-keren semuanya kalau kalian suka detektif-detektifan polisi atau percintaan ya pasti ada percintaannya ada say tenang gak tegang-degang banget kok say ada yang tegang tapi tetap ada haru biru percintaan jangan sedih ya korea gitu loh yaudah buat kalian semua jangan lupa untuk nontonin list you dan sampai ketemu minggu depan dadah